assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabat kesemua apa kabar hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke sahabat kesemua malam ini papi berada di salah satu bengkel temen ya jadi disini ada trouble untuk unit kijang evi 1,8 untuk trouble nya temen-temen untuk penyakit awalnya ceritanya seperti ini temen-temen ya jadi untuk awalnya kijang ini tidak bisa lari di atas lah 100 km per jam jadi untuk gas ini digas pada saat RPM 100 kadang-kadang nyendat temen-temen ya jadi tidak bisa melebihi dari 100 km per jam nah setelah dilakukan perbaikan temen-temen untuk pembersihan pada throttle body kemudian intake eh saringan bensin dan injektor ya ini sudah normal temen-temen ya jadi sudah normal nah setelah ini setelah di test drive kemudian dibawa oleh konsumennya ternyata mobilnya terjadi mogok mati mendadak seperti itu ya temen-temen ya ah kira-kira apakah penyakitnya apakah eh penyebabnya simak terus videonya di videonya papi kembar Oke sebelum lanjut ke permasalahannya temen-temen jangan lupa tekan tombol subscribe ya mudah-mudahan dengan bantuan temen-temen papi kembar lebih semangat lagi untuk berbaginya Oke temen-temen yang sudah subscribe papi ucapkan terima kasih banyak semoga amal perbuatan temen-temen itu dibalas lebih dibalas lebih lagi oleh Allah subhanahuwata'ala amin Oke disini papi mau jelaskan untuk ke masalahnya pada mobil kijang evi 1,8 LG ya Bang ya Oh LSX ya Oke teman-teman ya kita lihat dulu untuk bagian mesinnya Oke ini maklum teman-teman bengkel malam bengkel berjalan kalau sudah waktunya istirahat malah kerja ini teman-teman ya Nah disini kita lihat untuk konstruksi pada kijang evi ini sudah menggunakan injektor teman-teman ya sudah menggunakan throttle body kemudian sudah menggunakan sensor-sensor ya ini seperti map sensor ada nih teman-teman ya eh untuk sensor pada axle atau TPS throttle position sensor ini ada teman-teman Nah untuk idle speed ada ini kayaknya cuman tiga menggunakan tiga sensor ya teman-teman ya Oh sama satu lagi untuk air flow sensornya ada teman-teman ya yang berada di apa namanya yang berada di saringan udara kalau nggak salah ya ini berada dimana ya Oh ini dia teman-teman untuk bagiannya air flow air flow sensornya ya belum belum terpasang ya Coba nanti kita pasang Nah untuk disini teman-teman keluhannya di bagian cek lapu engine ceknya kadang nyala kadang tidak ya jadi pada saat saat kita kontak on kita lihat disini teman-teman pada saat kontak on teman-teman lampu kuningnya ini kadang hidup kadang mati ya jadi untuk cara pengecekannya ini harus kita cek dulu untuk bagian si kering pada si kering evi Nah untuk si keringnya berada di sini ya teman-teman ya berada di bawah ini lagi di proses pemasangan ya Nah disini ada namanya tutup si kering ya ini kita papi jelaskan dulu untuk bagian si keringnya untuk bagian si kering evi disini tidak terlalu jelas yang kayaknya teman-teman ya jadi kita lihat saja seperti ini ini ada tulisan st ini starter ya temen-temen nih kurang jelas ya Hai nah disini ada tulisan st kemudian ada IGN atau ignition ini untuk pengapian ya kemudian untuk evi nah disini si kering yang penting tuh evi teman-teman ya apabila lampu cek engine mati kita cek dulu untuk si kering evi nya nah disini berhubung penyebab lampunya engine cek redup teman-teman ini berada di sini teman-teman ya jadi untuk bagian si keringnya sudah dicek itu bagus teman-teman jadi kita lihat disini kita lihat disini ya disini mau papi jelaskan untuk bagian si kering-si keringnya dan relay 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 nya nah untuk bagian relay teman-teman teman-teman ini ada relay besar ya ini besar nih tutupnya untuk warna warna apa ini warna ungu ya ini warna ungu nempel di sini ya teman-teman ya di belakang ECU nah ini berada di belakang ECU ini ini untuk relay starter teman-teman jadi pada saat kita starter maka relay ini aktif seperti itu nah untuk relay minyak dan relay api teman-teman ini ada dua relay yang menggunakan tutup hitam ya Nah menggunakan tutup hitam nah disini teman-teman eh kita lihat eh kabelnya disini ada yang menggunakan kabel hitam garis merah ya jadi untuk kabel hitam garis merah ini teman-teman ini untuk mengaktifkan fuel pump ya Nah untuk mengaktifkan fuel pump untuk mengalirkan bahan bakar menuju ke rail injektor nah untuk relay yang satu lagi teman-teman yang hitam garis merah kemudian ada hitam garis kuning ini relay pengapian ya apabila teman-teman apinya hilang untuk bagian mobil evi cobalah teman-teman cek untuk bagian relay pengapiannya nah disini kita lihat teman-teman ya untuk relay minyaknya ini warnanya sudah ini sudah banyak karannya teman-teman jadi untuk kontaknya tidak bagus seolah-olah arus yang dialirkan ke kabel arah jalur fuel pump itu tidak mencapai 12 pol teman-teman ya seperti itu ini untuk keluhan pertama kemudian untuk keluhan yang kedua teman-teman yang lampu engine ceknya kadang-kadang hilang kadang-kadang redup ini terjadi masalah pada ground ya pada ground yang terletak pada pipa injeksi oke kita lihat untuk bagian ground pada pipa injeksi nya pada ground pipa injeksi nya nah disini ada kabel ya teman-teman ya kita lihat sini agak-agak sedikit sulit untuk melihatnya ya jadi papi piringkan untuk bagian HP nya untuk ground ini terletak disini ya teman-teman ya nah ini ground jadi penyebab utamanya untuk lampu engine cek yang redup teman-teman redup kemudian kadang-kadang hidup kadang-kadang mati ini di barengin tenaganya nyendat-nyendat ya itu kemungkinan besar penyebabnya dari situ ya teman-teman ya jadi kita cek untuk bagian kabel ground nya yang menuju atau yang diikat pada rail injeksi atau rail injektor nya oke untuk sekarang mobilnya sudah bisa hidup ya teman-teman jadi untuk penyebab utamanya pada lampu cek engine itu kadang mati kadang hidup itu bisa berpengaruh pada cek ring yang berada di bawah setir ya yang ada tutupnya tadi kemudian untuk relay nya tadi relay minyaknya kemudian untuk bagian kabel yang menuju ke rail injektor seperti itu ya teman-teman oke seperti itu saja pengecekannya ya ini papi coba mau coba hidupkan untuk relay nya masih relay lama jadi berebet-berebet ya teman-teman ya kita coba hidupkan dulu ya biar nanti tidak penasaran teman-teman ya nah dia langsung mati teman-teman ya kita hidupkan lagi dia langsung mati untuk mesinnya nah ini pada saat digas teman-teman itu terjadi berebet ya terjadi berebet nah kemudian papi mau pasang untuk bagian relay yang tadi ini biar tidak ada pertanyaan lagi ya buat teman-teman teman-teman semua oke papi cek dulu untuk bagian detailnya ya nah teman-teman untuk relay nya kita coba tukar ya jadi ini relay nya menggunakan kaki empat kita pinjamkan punya mobil strada triton teman-teman jadi penyebabnya disini ya teman-teman ya ini kita pasang nah bisa starter bang oke jadi untuk mobilnya hidup langsung ya teman-teman ya tanpa ada mati-mati lagi disini papi rasa untuk bagian konteknya kurang bagus ya jadi untuk arus yang dialirkan itu tidak mencapai 12 volt teman-teman ya seperti itu nanti kita ganti untuk bagian relay nya op bang oke teman-teman seperti itu ya jadi kita coba lagi kita pasang lagi di mobil triton nya oke teman-teman ya semoga bermanfaat ilmu yang papi kembar bagikan ini buat teman-teman semua yang sudah mendukung papi kembar channel papi ucapkan terima kasih banyak semoga usahanya menjadi lancar panjang umur dan sehat selalu amin oke sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih